Musik SKI itu sejarah kebudayaan dan Islam Dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah kebudayaan Islam adalah Sejadian atau peristiwa dari masa lampau Yang menciptakan hasil karya karsa dan cipta umat Islam Yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam Sejarah kebudayaan Islam merupakan catatan perkembangan Dari masa lampau perjalanan hidup manusia Dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, dan beraklah Serta dalam mengembangkan sistem kehidupan Atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah Dalam istilah SK itu ada kata ibrah Dimana kita harus mempedemani, mendeladani Sampai mengambil hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil Dalam setiap pelajaran yang kita ajarkan Misal dari keberanian, kemampuan, dan karya-karya Yang dihasilkan dari para kolibat pada masa lampau Akidah Akhidah adalah kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan Dimana hati membenarkannya sehingga timbulah kecenangan jiwa Sedangkan pengertian lain dari akidah adalah Kepercayaan kepada Allah SWT yang mencakup enam kepercayaan Atau disebut dengan rumpu iman Dan secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam, dan benar Lalu merealisasikannya dalam perbuatannya Sedangkan akidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada keesan Allah SWT Sedangkan akhlak, anak Allah lah pemegang kekuasaan tertinggi dan fatur segala apa yang ada di jagad raya Sedangkan akhlak adalah sifat yang tertangam dalam jiwa seseorang Yang berakibat dirinya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan Akhlak dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang Dan merupakan sumber muncul yang berbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan tanpa ada yang memaksa Akhlak adalah sifat dasar manusia yang dibawa setelah lahir Dan bertangam dalam dirinya dikarenakan akhlak rasa dari dalam diri manusia Maka aktualisasinya adalah timbulnya akhlak mulia dan akhlak buruk Al-Quran dan Hadis Mata pelajaran Al-Quran dan Hadis mempunyai tujuan dan fungsi Dan tujuan itu sendiri agar peserta didik bergairah untuk membaca Al-Quran dan Hadis Serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai yang tertandung di dalamnya Sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan Sedangkan fungsi dari mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada manusia antara lain Yang pertama ada pengembangan yaitu untuk mengungkatkan keimanan dalam meyakini kebenaran ajaran Islam Yang kedua ada perbaikan yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam Ketiga pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik Dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seujurnya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang terakhir pembeliasaan yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari Pikih itu adalah suatu mata pelajaran yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, kemudian memahami dan menghayat khususnya di dalam ibadah sehari-hari Baik itu ibadah yang bersifat vertikal langsung kepada Allah SWT yang sering disebut dengan ibadah mahdoh Atau ibadah yang bersifat horizontal atau hubungan sesama manusia yang disebut dengan ibadah wear mahdoh Yang kemudian menjadi landasan aturan hidup atau way of life melalui pengajaran, pelatihan dan pembiasaan Tujuan utama mata pelajaran pikih di Madasa Satriah adalah mempersiapkan peserta didik untuk mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam Dalam mengatur ketentuan dan tata cara melaksanakan hubungan manusia dengan Tuhan Sebagaimana diatur dalam pikih ibadah dan hubungan manusia dengan hubungan manusia, sebagaimana diatur dalam hubungan manusia, sebagaimana diatur dalam hubungan malam Pelajaran pikih juga berusaha untuk memastikan bahwa ketentuan hukum Islam diterapkan dan dikaktikan dengan benar Jika melakukan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial Tak terasa dua bulan sudah, kami praktek pengalaman lapangan di sini Terima kasih telah diterima di Madrasa ini Banyak kenangan yang kami rasakan, banyak pula hiklah yang kami dapaskan Cerita indah di sini akan selalu terkenang, mengajarkan kami arti dari sebuah perjuangan Menjadi suara guru tidak mudah, namun kami tidak akan pernah menjelaskan Sampai kapanpun kami akan terus belajar musik Ijinkan kami memohon doa agar kami bisa menjadi pendidik yang baik Jika pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan semuanya Di kalisan yang melukai hati, di mana obat yang tidak kami cari Maaf, jualah siang kami ini Wa bila naik haista, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ourt Estahi Riyadhul Jannah Tim Zemdes Estahi Riyadhul Jannah Luar biasa Estahi Riyadhul Jannah Allahu Waktar MTS Negeri Tiga Subang Madagasan riset, madagasan rumah anak, mandi diri, berdasarkan Terima kasih telah menonton